Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 secara resmi mengumumkan bahwa COVID-19 varian Omikron telah masuk ke wilayahnya. Meski meyakini sebagian kasus positif Omikron berasal dari pelaku perjalanan seperti wisatawan, tidak ada kebijakan pembatasan khusus di sektor pariwisata yang akan diambil Sri Sultan. Pernyataan ini disampaikan Sri Sultan di Kantor Gubernur Kepatihan pada Kamis siang. Dari 83 sampel yang diperiksa dengan metode whole genome sequencing, 73 sampel dipastikan Omikron. Sampel-sampel ini diperiksa di dua laboratorium milik Universitas Gajah Mada dan satu laboratorium milik Balai Besar Teknik Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTKLPP Yogyakarta. Gubernur mengatakan ia tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan Yogyakarta masuk pada PPKM level 3. Sri Sultan lalu meminta warga Yogyakarta untuk menjaga diri masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan. Kita tidak mungkin akan bisa ngontrol dari semua perjalanan mereka baik lewat pesawat, lewat kereta api, lewat bis, lewat ini. Kan kita akan sulit gitu loh. Jadi harapan saya bagaimana tetap bagi warga masyarakat Yogyakarta itu, itu melaksanakan progres, pakai masker, ya kan? jaga dirinya sendiri.